Intro Baik saudara, kali ini kami coba mengangkat kembali namanya Liputan Destinasi Wisata Lokal Versi CB News, Probolinggo Hari ini kami berada di Kecamatan Bonoase Kami coba meliput salah satu sumber mata air yang sekarang dikelola Bisa menjadi sebuah pemandian masyarakat lokal Yang bisa diangkat menjadi sebuah destinasi wisata lokal Probolinggo Untuk warga kota Probolinggo, apalagi di tengah pandemi covid Bisa berwisata dan bermain air disini Saya coba mewawancarai salah satu narasumber saya yang sudah hadir bersama-sama dengan saya Selamat sore Pak Selamat sore Namanya apa Pak? Ali Usman Pak Ali Orang sini Pak ya? Asli orang sini Ini sumber mata airnya Pak ya? Ya sumber mata air Namanya apa ini Pak? Sumber Ardi Yang ada di dua wilayah yaitu Kecamatan Bonoase dan Kedupo Bonoase dan Kedupo ya? Ini luar biasa ini Ini banyak pengunjungnya Pak? Banyak Banyak ya? Iya Bayar kalau nggak sobat? Tidak Oh gratis ya? Gratis Tapi nggak ada pengurusnya? Ini soalnya ada pondok gubuk-gubuknya ini? Ya yang dibentuk Pak Darwis Oh Pak Darwis Ya Pak Darwis Berarti kan ada kartis-kartis kayaknya ini Seharusnya nanti kalau setelah dikelola bisa Bisa ya? Untuk pendapatan dan mengangkat ekonomi masyarakat yang berada di sekitarnya Gitu ya? Iya Oke Saya masih penasaran ini Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke bawah ya? Oh iya Oke Mari saudara kita lihat situasinya Sekarang saya coba berada di bawah tangga ini Sebelum saya menuju kepada sumber mata air Saudara bisa melihat dari kamera Bisa melihat dari kamera disitu bagaimana ada kolam yang cukup lebar Disini kalau untuk selain destinasi wisata Untuk pemula yang mau ingin latih renang Kayaknya cocok ini Karena ini sumber mata air asli Dari atas ini juga kita melihat disana Dari Pak Darwis tadi keterangannya Bisa sudah membuat gubuk-gubuk ini ya Tempat persinggahan Kemudian dari jarak yang sana juga kita lihat Kayaknya ini ada tempat gantian baju dan seterusnya ya Ini benar-benar asli dan Ini luar biasa Kalau memang bisa diangkat Bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah Akan bisa menjadi sebuah destinasi wisata lokal Untuk memenuhi kebutuhan wisata lokal masyarakat probolinggo tentunya Apalagi di tengah-tengah pandemi covid Ya gak perlu harus keluar kota Sudah bisa datang di kecamatan Wonoase Di kolam berardi Mari kita keliling lagi saudara biar lebih puas Ayo Bisa menarik banyak pengunjung Dan tentunya bisa Menambah defisa Ya Supaya Bisa menunjang ekonomi Khususnya bagi masyarakat sekitar Ini mata Sumber mata air ini cuma satu apa masih ada lagi? Masih banyak Banyak Belakangnya itu ada Satu, dua, tiga, empat, lima Tujuh titik Ada tujuh titik Sumber mata air ini? Yang muara yang paling besar adalah di depan Di kolamnya Yang kebelakang ini ada Sumber mata air Yang airnya lebih dingin Daripada yang di depan Jadi sangat dingin sekali Jadi manfaatnya itu Bisa untuk minum Yang di belakang Wah Saya sudah sedua puluh lima tahun Untuk di probolinggo Baru tahu Ternyata di probolinggo Banyak sumber mata airnya Saudara Wah Ini hebat probolinggo Luar biasa Kotanya kecil Sumber mata airnya Melimpah saudara Dari sini saja Dari satu titik ini Ini jadi tiga Ada tujuh ya? Tujuh Wah Belum dikelola secara sempurna ini? Belum Terus yang tujuh itu Sama pemandiannya Kayak begini juga? Itu ada semacam Apa Tradisional Masih terbuat Buka Tidak seperti Seperti yang di depan Jadi masih dalam bentuk Tebing-tebing Begitu ya? Masih di tebing-tebing Berarti airnya bisa dikonsumsi ya? Iya bisa Untuk minum Dingin ya? Dingin Wah Apa tidak pernah dipromosikan Kepada pemerintah ini? Biar bisa dikelola? Sebetulnya pemerintah sudah tahu Oh sudah? Harapannya seperti apa ini? Harapannya Yaitu Masyarakat sini itu Sangat berharap Agar pemerintah menjamah Terutama di bidang infrastruktur Dan Agar bisa Mengangkat Perekonomian Masyarakat setempat Wow Mantap sekali ini ya Terima kasih ini Saya bisa mewawancari Bisa mendapat sumber Yang Patut kita dukung ini Nah saudara Saya sudah mewawancari Narasumber saya Bagaimana saudara Bisa melihat Dari kamera Luar biasa kan Pemandangannya Ini adalah Sebuah potensi Di kota Probolinggo Yang mana kita Kalau bisa dikelola Dengan baik Akan menjadi sebuah Destinasi Ya Untuk wisata lokal Masyarakat Probolinggo Dengan jarak tempu Yang dekat Bisa berekreasi Di kolam Atau sumber mata air Ardi Yang tepatnya Ada di Kecamatan Bonoase Gak jauh Dari jalan raya Dan juga gak jauh Dari pasar Bonoase Probolinggo Artinya masih Masih natural Begitu Dan tadi sumber juga Jelas mengatakan Bahwa Luar biasa Sumber mata air ini Baik saudara Kita bisa melihat Dari kamera Ini luar biasa Saudara Ini dikelola oleh Masyarakat lokal Tadi sudah dikatakan Bahwa harapannya Kedepan Apabila nanti dikelola Secara profesional Maka mampu Mengangkat Ekonomi masyarakat Di bidang Pariwisata lokal Demikian Laporan kami Dari Kecamatan Monoase Kabupolinggo CB News Mamat Abdullah Louis Heriona Selamat si selamat menikmati selamat menikmati